Hai gara-gara kata jenang tahu jenang Pak orang Madura jenang bilangnya apa tiang orang Jawa bilangnya apa jenang dodol pertama saya datang ke Jawa Tengah dulu Monggo Pak Yayi Monggo jenangnya Pak Yayi Astagfirullahaladzim jenang kata orang Jawa Tengah ya dodol katanya orang Madura ya jenang ya tiang Masa kiai suruh makan tiang Pak pieta bismillahirrahmanirrahim Hai uhayikum bisa hiatil Islamia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Alhamdulillerai yang enkamana bi ni'ma til Islam Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la Shahadatan bi anna la ma'buda bilhaqq fil wujud illahu Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi takhirin Wa ashabihi Wa durriyatihi Wa liman tabi'ahu hatta ila yawmil qiyamah Wa ba'duh Samahat al-fudala wal-kurama para masyayikh Para kiyai Para alim Para alimul alamah Para imam dan ta'mir masjid Terkhusus Kepada sahabat saya Teman saya Sekaligus saudara angkat saya Bapak Kades Jangan nak jauh jauh sini Awak ni macam membusuh dengan saya Sini-sini Saya kalau menasihatin Pak Kades tak mungkin saya sembunyi Saya pasti sampaikan di depan rakyat Karena insyaallah Persaudaraan kita tidak hanya di dunia Tetapi kelak kita saling menyaksikan bahwa malam hari ini Saya ada di tengah-tengah saudara Saudara adalah saudara saya Saya tidak lahir dari rahim ibu saudara Saya tidak dibesarkan dari orang tua saudara Tapi kita dipersatukan oleh Allah dengan aqidah yang sama Tuhan kita sama Allah kita sama Nabi kita sama Kitab kita sama Salat kita sama Qiblat kita sama Tujuan kita pun insyaallah sama Dari kesamaan-kesamaan yang ada Tidak pantas kita saling bermusuhan Di antara satu dengan yang lainnya Tidak ada alasan bagi kita untuk saling membenci Tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina Tidak ada alasan bagi kita saling mencaci Karena kita adalah umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Saya mencintai saudara karena Allah Saudara pun mencintai saya karena Allah Tidak ada alasan lain Saya jauh-jauh dari Pontianak Selama kurang lebih satu bulan dari kemarin Bulan Februari sampai Maret Dan insyaallah nanti berakhir pada bulan April Saya keliling Kalimantan Barat Tujuannya tidak ada lain Barang siapa yang menginginkan rezekinya diluaskan oleh Allah Nah dengarkan lah ya Tidak ada alasan bagi kita Mak ngah, mak long Dengar ke ni? Eh, bacok, bacok ada bacok ke? Daeng? Ada daeng? Le? Dengar le ya? Haa, mak ucu, mak ngah Cong Ada kacong? Halo kacong, mana kacong? Eh, jadi ngaki ya, Cong Kita malam ini bersaudara Sampai akhirat kita semuanya bersaudara Di surga nanti tidak ada bahasa Madura Malaikat tidak tanya gini Di demam kake mat Gak ada Malaikat pun gak nanya Mas Sutoyo, Pripun, Kabare Gak ada Malaikat gak pakai bahasa Jawa Apa gak bahasa Pak Pindi? Bagusan Malaikat tak pandai bepantun Dia nih bepantun tuh Cuma pengen nak dipilih lagi Gak nyaman kau Saya datang kemari Karena saya percaya kepada janji Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kamu rezekinya pengen luas Kata Nabi Dimudahkan urusannya Mamang-mamang pasar Dengerin, Mang Pengen dagangannya dibeli sama orang Senyum Rangan satu hari gak belanja Tak baik dia dengan kita Jangan Kata Rasulullah Kalau kamu pengen rezekinya dibuka oleh Allah Diluaskan rezekinya oleh Allah Allah turunkan dari langit Allah keluarkan dari bumi Dan kemudian Allah panjangkan usianya Sering-seringlah kita bersilaturrahim Nih orang tua kita Abah Haji Niwar Jauh-jauh dari kampung Apa tadi? Nipah panjang Jauh-jauh beliau datang ke sini Hanya untuk bertemu dengan saudaranya yang di sini Mas Suyoto dengan jamaah pasar Jauh-jauh hanya untuk bertemu dengan saya Maka kata Nabi Barang siapa yang senang bersilaturrahim Ada dua manfaat besar Yang pertama Allah mudahkan rezekinya Kalaulah kita tak datang ke masjid ni Untuk silaturrahim Tak mungkinlah kita dikasih kue apa nama ni Ada kue bingkar berendam lima hari Mak malam Nampak lagi Dokok-dokok ada Mak Oh Mak Kalau bodoh tu Ya Jangan sok pintar Oh faham kan? Bang-bang-bang Agak bangusan sikit Suara saya ni mahal bang Mak Dolok Saya cukitu dolok ya Saya ini Pernah diundang oleh salah satu Direktur perusahaan besar di Jakarta Diundang di satu perusahaan besar di Jakarta Acara Buka Bersama Berhubung saya sudah levelnya Kiai Mau pinter, gak pinter Bahasa Inggris sok pinter Acara Buka Bersama itu dihadiri oleh Pengusaha-pengusaha besar Indonesia Selesai saya ceramah Disiapin menu untuk berbuka puasa Tapi masalahnya bukan di menu Masalahnya bahasanya Tulisan bahasa Inggris semua Tidak dibaca malu Dibaca pun tak faham Masa sekelas Kiai Haji Zen Mohsin Tak faham Dari cakap Inggris Lama saya merenung Ditanya dengan petugasnya Sudah pak? Sebentar mbak Saya mau nanya kanan-kiri gengsi Tak nanya sakit nanti Oh iya 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 Bapak sudah ada pilihan? Siap? Mana pilihannya pak? Saya baca ada tulisan Mixed vegetable with peanut pasta Weh pasti nyaman nih Kenapa panjang? Mixed vegetable with peanut pasta Yang ini saja Bapak yakin ini saja Yakin pak ini saja Untung-untungan nampak nih Ya Allah tunggu punya tunggu 10 menit lalu datang yang bawa makanan Terima kasih pak pesanannya sudah kami antar Rupa pecal Rupa pecal Cangreng megura Rojek Ya Allah Tidak dimakan saya malu Dimakan perut lapar tapi pedas Kawan saya colek Pak Kiai Pak Kiai sudah biasa Sudah biasa macam ini Dalam hati Ya Allah Siksa apa lagi Ya Allah Mak Kalau tak tahu dalam satu perkara bagus Kita nanya Kalau kita tak ngerti sebuah perkara bagus Kita tanya Termasuk masalah ibadah Masalah solat Masalah kubudiyah Masalah muamalah dan muasyarah Jangan main entam seorang Main gudu seorang Ujung-ujung Kena pecal Inilah islam Meniki islam Biar abah ni war ngerti Ini menduranya banyak Tidak nih Kena kau malam ni Awak salah undang kiai Saya mana duli Yang penting saya ceramah Dibayar balik Eh ramaduran lah Ambu seengoncang Saya main lo kolok ambu Nyaman kau di bumi Main kolok-kolok Kepiteng Apa kau Apa Kalau gak cerita masih lalu Jangan disini Kepiteng Kepiteng Udahlah tak kena kepiteng Siapa tahu udang Eh Pak RT Udangnya udah disiapin Belum berbesar Janganlah Nak lupa-lupa Dengan kawan ni Saya dah merenung Dari kemarin Ya Allah Saya dah capek-capek Datang ke Padang Tikal Apa yang kurang Rupa ingat kumis Pak Anu Pak RT Ya Allah Beberapa kilo besok Itu Pak RT Nih Maduran lah Ambu in Seengoncang lo kolok Main tongkok Ambu Semudian Malaikat Eh kau coba Dibayar lo kolok Kaki je Di hari kiamat Pak Dengerin nih Nyaman-nyaman Jika kau Main kolok-kolok Di koncang Iya kan Bang Bang Pendi Koncang kan Dah lah Bagaimana lama berhenti dah 15 tahun Tapi masih disisa kan Nih Saya tidak berduli Hukum Allah Pantas untuk saya sampaikan Kalau tidak saya sampaikan Saya berdosa Ustadz Alianto Nanti juga berdosa Kalau gak nyampaikan Makanya Ustadz Alianto itu Ustadz Kewajiban Ustadz itu berat Kewajiban Kiai itu berat Kalau tidak disampaikan Allah Marah Fahamdul Mat Din Ini hukum Allah Kamu terserah Nasihat Nabi Suatu hari Yang kau cintai Ustadz Alianto Jangan nak Ngumpet-ngumpet Saya tahu Awak bininya tiga Karena nasib kita sama Eh Cintai apa yang kamu senang Eh anak-anak muda Terutama yang gadis-gadis Yang belum nikah Yang ini Yang ini Nampak ada tua-tua Tak kawin Eh Eh Beb masih Cintai apa yang senang Kamu senangi Silahkan Tapi kata Nabi Suatu hari Kamu pasti Akan berpisah Cantik Bini kita memang Luar biasa Dia punya dandan Dua Tiga hari Kita mati Nangis Memang dia Tapi dalam hati Ngapalah bang Kau baru mati Bukannya setahun lalu Bang Ada macam itu Banyak Bukan saya nuduh Mak-mak ya Eh Bapak-bapak Ingat Cintai istrimu Itu hakmu Cintai anakmu Itu hakmu Cintai hartamu Itu hakmu Tapi suatu hari Kau pasti berpisah Kalau tidak ditinggalkan anak Kita meninggalkan anak Kalau tidak ditinggalkan suami Akan ditinggalkan oleh istri Karena kita hidup di dunia Tidak akan pernah Selama-lamanya Ada keyakinan penuh Dan kesadaran dalam hati Ya Rok Terima kasih Engkau menitipkan harta ini Tetapi aku tidak boleh Terlalu mencintainya Karena pada suatu masa Saya pasti Akan meninggalkannya Anak-anak muda Hei Yang gadis-gadis Terima kasih Khususnya ibu-ibu Yang sudah meluangkan Waktunya datang Malam hari ini Sudah jam berapa ini Jam sembilan Ibu dengan ikhlas Meninggalkan rumah Meninggalkan film Ikatan Cinta Tahu saya Muka awak itu Memang muka itu Ya Allah Sedang-sedang gak Sampai gara-gara Nonton Mas Al di TV Laki Tak ada didulikannya Ma eh bikin kopi Bikin seorang lah bang Ma bikin kananok Bikin seorang Ngapapula eh Eh aku lagi ada tamu Mas Al namanya Tahu saya Eh hati-hati Silahkan kita berbuat Apa saja di dunia ini Silahkan kita beramal Saja apa saja Di dunia ini Allah tidak melarang Tapi berhati-hati Semuanya harus bertanggung jawab Terhadap perbuatannya Sekecil apapun Yang kita lakukan Semuanya dicatat Sebaik-baiknya oleh Allah Fa may ya'mal Mithqala dharatin Wa may ya'mal Mithqala dharatin Syarrayyarah Eh sekecil apapun Amal yang kamu lakukan Dalam kebaikan Allah pasti akan Membalasnya Dan keburukan Sekecil apapun Yang kamu lakukan Semuanya akan dibalas Sebaik-baiknya oleh Allah Yang solatnya khusuk Dibalas Yang solatnya Belum khusuk pun Dibalas oleh Allah Yang solatnya Paling khusuk pun Dibalas oleh Allah Udahlah Tadak solat Masih ngomongin Orang solat Sama Dihitung oleh Allah Maka masjid kita ini Kita selama ini Bicara soal masjid Palfian Selalu bicara Tentang pembangunan Tapi kita tidak pernah Berusaha bagaimana Memenuhin Soft masjid kita Sedih rasanya Kalau setiap kita Mendengar adhan Tapi yang datang Jamannya hanya Empat dan lima orang Sementara Masyarakat di sekitar kita ini Seandainya kita mau Niscaya masjid ini Masih kurang besarnya Pertanda apa Kita hanya menuntut Kepada Allah Kita selalu menuntut Kepada Allah Ya Rab Aku punya masalah Aku punya persoalan Kita meminta Allah Kita berharap Kepada Allah Agar Allah mengabulkan Tapi sementara Kewajiban kita Selalu kita lalai Kepada Allah Kalau engkau Bersegera kepada Allah Maka Allah Akan menyegerakan Doamu Bagaimana mungkin Allah akan Memberikanmu Sesuatu dengan baik Sementara kamu sendiri Lupa Kewajibanmu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masih mending Allah panggil kita Dengan adhan Masih mending Allah memanggil kita Dengan suara muaddin Bagaimana Kalau seandainya Naudzubillah Kimin dhalik Kampung kita ini Dikelilingi oleh laut Hamparan padang tikar ini Dikelilingi oleh laut Yang luas Kalau Allah marah Dipanggil pakai adhan Masih belum Boleh jadi Allah naikkan Perlahan-lahan Air dari lautan Dan itu bukan Kata mustahil Bagi Allah Si amkualabben Ambu senyabung Ambu Tapi ku lelah Ambu ustad Iya yambuin Nyaman nejua Eh mohon maaf Yang gak ngerti ya Nanti saya terjemahkan Kiriman dua bulan lagi Kiri ngaki Bajan abajan abajan Waktunya sholat Ya sholat Berapa menit Waktu kita sholat Mas Lima menit Kita sholat Haji Alvian Berapa menit Sepuluh menit Mak-mak sholat Berapa menit Bual 14 menit Macam mana 14 menit Lama Coba lagi kita tengok Pagi-pagi Kata Pak Pung Masyarakat sini Bangun subuh Semua Pak Kiai Saya bilang Luar biasa Langsung ke masjid Ngambil sampan Langsung laut Kalau memang awak Tak sempat sholat Berjamaah di masjid Berjamaah lah Di rumah dengan istrimu Sebelum berangkat ke laut Mengambil nikmat dari laut Allah mengingatkan Melayu nabinya Rok'atani Minal fajri Khairun Minad dunya Wa mafiha Sholat Dua rokaat Waktu subuh Lebih baik Dibandingkan Dengan dunia Dan seluruh isinya Kalau kau Datang kepada Allah Sujud kepada Allah Allah berikan kuncinya Berangkatlah ke laut Laut aku siapkan Untukmu Bukan hanya ikan teri Yang naik Ikan paus Pondatangan awak Macam mana Tapi macam mana Pula awak Minta ikan paus Tapi awak Tak pernah datang Kepada Allah Yang memilikinya Datanglah kepada Allah Ya Rab Hambamu yang bernamaan Ini wajah tu Wajahia Lilladhi fatras samawati Wal ard Hanifah Muslimah Wa ma'ana Minal musyrikin Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi Lillahi La syarikalahu Wa bidhalika Umirtu Wa ana awwalul Muslimin Ngadip Saking gusti Allah Mau buka toko Di pasar mamang Mamang Bismillahirrahmanirrahim Jangan datang ke dukun Tapi datanglah kepada Allah sang pemilik Sebentar-bentar datang Sama dukun Dukunnya pun bual Kalau memang dukun itu hebat Tentu dia kaya dolo Ini mantan dukun pak Ampun Ampun Saya nih Main bual kerambol Ini mbak sana Mental sini Cantu Eh abah Mohon ma'abah ya Ada cucu cantik Nih kue lho pak Lah gak usah Sebentar-sebentar Datang dukun Si yang punya rejeki itu Gusti Allah Yang punya alam semesta Ini gusti Allah pak Kok malah Datangnya ke dukun Karena saya juga Mantan dukun pak Saya pernah didatangin Sama orang Saya pernah cerita Tahun lalu ya Saya kalau ingat Ketawa sendiri Ya Allah dosa gak ya Saya ngomong di masjid Saya nih kiai Awak perintah pula Tak baik Jadi gini Ada don muslim datang Gerumah Namanya pak apeng Ada pak apeng Gak di luar sana Selamat pagi pak haji Pagi Bapak dari mana Saya apeng Oh Dari mana pak apeng Saya dari kota balu Apa cerita pak apeng Anak aku seleng kemasukan Dalam pikiran saya Ini duet nih Jadi jadi gimana Ya yang namanya dukun Jurusnya kan banyak ya pak ya Sesama dukun Dilarang mendahului Gak boleh nikung Sampai Jadi saya tanya Anu Anu pak yaji Katanya anak saya Kena guna-guna Olang Hmm Katanya Olang dia punya Kilim jin Tiga Wih Banyak sekali jinnya Pak haji bisa Otak bisnis saya keluar Hmm Bisa Tergantung bayarannya Maksudnya Kalau saya tanya kecik Murah Jinnya besar Lebih mahal Apalagi jinnya jauh Lebih mahal Kok bisa begitu Tergantung ongkos kirim Ini jin kok pakai aplikasi Asy Jadi Gini Sebenarnya orang yang senang baca Quran Yang senang sujud kepada Allah Allah jamin dia tidak akan terkena penyakit apapun Nanti saya jelaskan hadisnya Otak bisnis saya jalan Bisa keluar pak haji Bisa Pak peng minta yang pakai garansi Jin pakai garansi Pak haji Jin pakai garansi Iya saya pakai garansi Garansinya juga tergantung tahun Makin panjang tahunnya makin mahal Tak apa-apa yang penting Ngaipunya anak sembuh Oh Boleh Tepuk Bismillahirrahmanirrahim Keluar sehat Anaknya sembuh Anaknya setelah 3-4-5 menit sembuh Atas izin Allah Jinnya keluar Saya pura-pura masuk ke dalam Ini jin pertama sudah keluar pak Jadi macam mana Tinggal dua Bisa keluar sekarang Sebentar Saya mau komunikasi dulu Bapak masih macam itu Masih Wupah beliau pun pakai asisten Biasa asisten makan besar Siapa asisten awak? Pak Alpian Masya Allah Memang cocok dia punya putungan Meyakin dengan orang Akhirnya Keluar saya dari kamar Macam mana pak Yai Bisa yang kedua komunikasi Cuma yang terakhir agak berat nih Tapi bisa keluar kan? Bisa Tapi buah Ini yang ini mahal Berapa pak Yai? 3 juta Tak apa-apa lah Yang penting Anak ngai sembuh Sip Dalam hati saya Kena gaun Selesai 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 Rukiah selesai Dia balik Tapi memang dasar bukan rezeki saya Ngebohongin orang gak boleh Pak Kades berhenti ngobongin rakyat Kok memang tak ada? Bilang tak ada Kok memang bantuan itu ada? Bilang ada Jangan cerita potong sana Potong sini Kalau potong itu 10% Kalau mak puluh persen itu bukan dipotong Namanya dipenggal Akhirnya Singkat cerita Saya sudah dapat bayaran Saya keluar dari rumah Dan Allah tidak terima dengan perilaku saya Apa yang terjadi? Saya nabrah orang 3 juta percuma Bayar orang 2 juta mak ratus Berarti rezeki saya tinggal mak ratus Kalau memang itu bukan hak kita Seperti apapun caranya Allah akan mengambilnya lagi Yang datang ke lautan tanpa solat subuh Silahkan ambil Kata Allah Kalau memang kamu mau Engkau memaksaku Bahkan engkau mencuri milikku Kata Allah Ingat suatu hari Semua yang ada padamu Pasti akan aku ambil paksa Kata Allah Si abajing petokang abajing Sengah ekolot bi Allah Ada kemet Bendengkan dengan aja Meleki Eh yang mamang-mamang pasar Jujurlah kalian dalam bertransaksi Bertransaksilah sesuai dengan transaksi Islam Jangan pakai sumpah Jangan pakai tipu daya Karena nabi itu berdagang Tetapi dagangnya nabi itu adalah dagang yang jujur Mamang-mamang di pasar Kalau mau dagang Ditanya sama orang Assalamualaikum Mang Suyoto Eh Sutoyo Suyoto Mas Yoto Ini belinya ini berapa ini Kan gak mungkin Mas Yoto bilang Modalnya 10 ribu Yang beli bingung Loh sampean kok malah ngasih tau modal Bagaimana untungnya Terserah sampean Kira-kira begitu kan Dapat seminggu Dijual tanah semua Dagangnya nabi ya seperti itu Nabi kalau berdagang dari Makkah Menuju Syam Ditanya oleh orang Syam Eh anak muda Berapa harga jualanmu Berapa daganganmu Nabi mengatakan Begini pak Saya beli di Makkah kemarin Harganya hanya 2 dinar Jadi berapa kamu mau jual Terserah bapak Saking jujurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita Tadak Mana dia Tanya Pak RT itu Apal saya Jangan nak bual Bawa depot dari Padang Tika ke pasar Kirim ikan teri Berapa nih PRT Demi Allah nih ya Tak selamat Rejeki depan aku nih Ya Allah Harga teribun Pake sumpah Suka ya Pengalaman Masa muda Kalau memang Harganya 10 ribu Ini pak Saya tidak ngambil Untung banyak Tapi sudah saya hitung Saya jual dengan Bapak 15 Halal Halal Saya jual Pembelinya bilang Saya beli Sah Kok kita Tadak Nengok orang tuh Memang otak kita Dabur kok Sempat beli sini Habis kau Macam mana Mau berkah Kita datang ke majlis Datang ke masjid Datang pengajian Dungo Sakit Gusti Allah Minta sama Allah Ya Rabb Kita berdoa Ya Allah Tapi kita tidak Menyesuaikan Dengan perilaku kita Mau berdagang Ya berdagang Saja Mau bekerja Bekerja Saja Tetapi di dalamnya Harus ada nilai-nilai Kejujuran Sebagaimana Diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammadin Sallallahu Alayhi wasallam Maka sekarang Tinggal Itu semuanya Tergantung Kepada Solat kita Kalau solatnya Baik Insya Allah Amalnya baik Kalau solatnya Sudah sempurna Insya Allah Amalnya sempurna Mau berapapun rezeki Yang Allah kirimkan Kepada kita Dia bersyukur Kalau Allah Memberikan rezekimu Hari ini Bersyukurlah Tapi kalau Allah Belum memberikan Permintaanmu Maka bersabarlah Karena dibalik Kesabaran Itulah Sebenarnya Allah menyiapkan Rezekimu Besar Untukmu Jangan terburu-buru Dalam berdoa Jangan terburu-buru Dalam berharap Jangan terburu-buru Dalam solat Maka Ketika kita Mau solat Imam yang Mau mimpin Solat Lihatlah Kebelakang Siapa yang Sedang dipimpin Waktu solatnya Sama dengan Saudara saya Saudara saya Effendi Senong Kalau engkau Kemudian Allah Menagdirkanmu Kembali menjadi Kepala desa Untuk periode Yang berikutnya Lihatlah Rakyatmu Jangan Karena Engkau Memimpin Engkau Menjadi Pemimpin Yang semena-mena Jangan Engkau Tidak berlaku Adil Berlaku Adillah Berlaku Adillah Engkau Kepada Rakyatmu Karena Keadilanmu Itu Yang menyebabkan Engkau Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hati-hati Pak Kepala Dusun Juga Mana Padi Udah undang Saya Ini Pak Dusun Pak RT Mana Lagi Pak RT Hati-hati Adillah Kalian Dalam Memimpin Berlaku Adillah Kalian Karena Adil Itu Pasti Mendekatkan Kalian Kepada Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berhati-hatilah Dengan Kedoliman Sebab Kedoliman Itu Menyebabkan Hatinya Gelap Dan Yang Paling Parah Kedoliman Di Dunia Ini Akan Menyebabkan Kita Gelap Nanti Dia Mil Qiyamah Maka Pada Malam Hari Ini Saya Ingatkan Kepada Saudaraku Sekalian Ini Jam Berapa Ini Jam 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 Sembilan Hampir Selesai Ceramah Jam Sembilan Juga Ini Waktu Apa Sipak Hati-hati Yang Jadi Imam Solat Lihat Kebelakang Sebelum Solat Nabi Mensunah Mengucapkan Kalimat Atau Atau Ada Kalimat Yang Paling Penting Luruskan Saf Kalian Tegakkan Saf Kalian Rapatkan Barisan Kalian Jangan Saling Bertolak Belakang Jangan Kita Solat Kemudian Ribut Masalah Solat Kan Saya Pernah Cerita Tahun Lalu Kita Ribut Solat Masalah Tahiyyat Ada Yang Solat Gara-gara Takbir Ada Yang Ribut Dengan Teman Sebelah Solat Gara-gara Rukunya Yang Beda Itu Tidak Penting Untuk Kita Perdebatkan Tinggal Sekarang Bagaimana Kita Masuk Ke Masjid Ibadah Di Masjid Bersama-sama Solat Berjama'ah Itu Pahalanya Lebih Besar Lebih Banyak Lebih Hebat Lebih Baik Dibandingkan Dengan Solat Sendirian Bedanya 27 Rakaat 27 Derajat Kalau Memang Mau Berangkat Ke Pasar Berangkat Setelah Solat Kalau Mau Berangkat Ke Laut Berangkat Setelah Solat Mau Mengambil Kelapa Berangkat Setelah Solat Subuh Mau Berbisnis Berangkat Setelah Solat Atau Kalau Memang Tidak Memungkinkan Boleh Jadi Kita Ketemu Masjid Di Jalan Kita Solat Di Masjid Yang Lain Tapi Kalau Memang Seandainya Mampu Dan Bisa Solat Di Masjid Kita Ini Karena Insya Allah Kalau Masjidnya Sudah Penuh Jamaah Sudah Kompak Barisannya Sudah Baik Insya Allah Pertanda Kampung Ini Akan Menjadi Kampung Yang Penuh Dengan Barakah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Itu Barakah Ziyadatul Khairi Ala Kulli Syai'in Bertambahnya Kebaikan Dalam Satu Perkara Itulah Yang Disebut Dengan Barakah Kita Sering Menggunakan Istilah Mengharap Barakah Kita Sering Menggunakan Istilah Ngalap Barakah Tujuannya Tidak Ada Lain Agar Setelah Selesai Ibadah Kita Kita Mau Berangkat Ketempat Kerjaan Kita Hasil Dari Pekerjaan Kita Menjadi Rezuki Yang Halal Allah Turunkan Kebaikan Di Dalamnya Dan Allah Hindarkan Kita Dari Penyakit Kalau Kita Sudah Jaga Ini Semua Insya Allah Desa Padang Tikar Dua Padang Tikar Yang Lain Bahkan Seluruh Provinsi Kalimantan Barat Dan Bahkan Indonesia Akan Allah Jadikan Sebagai Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Kemahripah Loh Cinawi Toto Tentrem Kertor Raherjo Ngerti Mat Semuanya Berawal Dari Salat Keluar Dari Salat Kita Ketemu Dengan Saudara Yang Lain Saling Bersalaman Saling Memaafkan Setelah Itu Pulang Dalam Kehidupan Masyarakat Hati Tenang Fikiran Jernih Ucapannya Jadi Baik Tingkah Lakunya Pun Tidak Nyakitkan Orang Ini Balik Dari Masjid Kadangkala Jangankan Hati Tenang Yang Ditengok Sandal Kawannya Eh Hati-hati Mak Ya Ini Yang Biru Biru Yang Hijau Hijau Orang Madura Tak Tahu Barna Biru Tak Warna Hijau Biru Semua Maka Saya Bingung Ini Jauh Apa Biru Orang Madura Tak Tahu Hijau Ada Biru Terima Tuan Ring Madura Tak Tahu Pernah Hijau Biru Tanya Orang Madura Warna Apa Biru Sedua Jenis Daun Biru Semua Sedang Lapa Sekali Sekalilah Ganti Kalau Saya Orang Madura Ditanya Yang Itu Warna Apa Itu Biru Biru Itu Biru Padahal Itu Beda Maka Banyak Orang Madura Langgar Lampu Lalu Lintas Lampu Lalu Lintas Cuma Tiga Merah Kuning Hijau Orang Madura Diingatkan Pak Nanti Kalau Hijau Bapak Boleh Jalan Tengok Dia Perangkat Pak Belum Biru Pak Bila Dia Nak Biru Biru Dia Itu Hijau Orang Madura Tak Tahu Hijau Tahunya Biru Ditangkaplah Sama Polisi Minggir Ada Apa Pak Nama Kau Siapa Adul Pak Dari Mana Padang Tikar Pak Oh Ngapa Kau Langgar Lampu Ini Yang Mana Pak Itu Itu Pertanda Lampu Merah Berhenti Yang Kuning Hati Hati Yang Hijau Jalan Kenapa Tadi Hijau Kau Tak Jalan Itulah Pak Kata Kawan Saya Di Padang Tikar Yang Boleh Jalan Itu Kalau Warna Lampunya Biru Yang Ini Kan Hijau Pak Pak Kalau Ada Lampu Warna Hijau Ini Bapak Boleh Jalan Itulah Dia Kata Kawan Saya Di Kampung Yang Boleh Jalan Tuh Kalau Lampu Dah Biru Inilah Uniknya Kita Di Indonesia Pak Kita Bisa Bersama Sama Di Jamaah Masjid Ini Kita Berbeda Semuanya Ini Ada Madura Ada Jawa Dari Demak Gara Gara Kata Jenang Tau Jenang Pak Orang Madura Jenang Bilangnya Apa Tiang Orang Jawa Bilangnya Apa Jenang Dodol Pertama Saya Datang Ke Jawa Tengah Dulu Monggo Pak Yay Monggo Jenangnya Pak Yay Astagfirullah Jenang Kata Orang Jawa Tengah Ya Dodol Katanya Orang Madura Ya Jenang Ya Tiang Masa Kiai Suruh Makan Tiang Pak Bieta Katanya Orang Apakah Briben Pak Bingung Saya Saya Tanya Sama Teman Warga Sini Kurang Ajar Saya Bila Kenapa Pak Pak Yay Masa Saya Suruh Makan Jenang Ya Jenang Ini Dodol Ya Bilang Dodol Ini Bukan Jenang Jenang Pak Yay Dodol Jenang Ya Penting Untuk Memahami Orang Lain Yang Berbeda Budaya Yang Berbeda Tradisi Itu Penting Jangan Sampai Karena Kita Melihat Perbedaan Kemudian Kita Bermusuhan Kita Saling Renggang Gak Boleh Kita Ini Bersaudara Kita Satu Iman Kepada Allah Kita Sama Umatnya Kanjur Rasul Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wasallam Dari Manapun Kita Berasal Bahasa Apapun Yang Kita Pakai Budaya Apapun Yang Kita Kenakan Semuanya Adalah Bersaudara Selagi Perbedaan Perbedaan Yang Ada Tidak Mengarah Kepada Perpecahan Umat Penting Bagi Kita Insyaallah Mudah-mudahan Tahun-tahun Kedepan Kampung Ini Padang Tikar Ini Kita gagas Tadi kita cerita Sama Ustadz Alianto Pak Kades Insyaallah Setuju Mas 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 Insyaallah Juga Setuju Kita Ngadakan Tabligh Akbar Di Lapangan Paling Besar Di Kampung Ini Persatukan Umat Jangan Pisahkan Umat Jangan Hanya Perbedaan Bahasa Jangan Karena Perbedaan Budaya Jangan Karena Perbedaan Istiadat Menyebabkan Kita Berpisah Justru Perbedaan Perbedaan Yang Ada Harus Mampu Merekatkan Di Antara Satu Sama Lain Karena Perintah Allah Berpegang Teguhlah Kalian Semuanya Kepada Tali Agama Allah Jangan Kalian Berpecah Belah Karena Bangsa Bangsa Terdahulu Dihancurkan Dan Dimusnahkan Oleh Allah Karena Masing-masing Rasa Paling Benar Sendiri Kita Tidak Bisa Hidup Kalau Kita Merasa Benar Sementara Tetangga Yang Lain Kita Anggap Salah Faham Mari Perbedaan Perbedaan Yang Ada Kita Hilangkan Tapi Kita Satukan Semuanya Dalam Ikatan Uhuhwah Islamiyah Persaudaraan Sesama Umat Islam Kalaupun Di Padang Tikar Ini Mungkin Banyak Yang Berbeda Iman Dengan Kita Itu Tidak Masalah Silahkan Bertemu Dan Berkumpul Dengan Mereka Bersatu Dalam Uhuhwah Basyariyah Uhuhwah Kemanusiaan Kalaupun Memang Tidak Bisa Bersatu Karena Kebangsa Karena Suku Atau Karena Kemanusiaan Bersatulah Pada Yang Terakhir Uhuhwah Watoniyah Karena Kita Adalah Satu Bangsa Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Besar Ada Ratusan Suku Di Dalamnya Ada Ratusan Bahasa Di Dalam Dari Perbedaan Perbedaan Yang Ada Tunjukkan Bahwa Kita Adalah Bangsa Yang Ramah Bangsa Yang Siap Menerima Perbedaan Budaya Perbedaan Istiadat Saya Merasa Senang Ketika Saya Dengar Kemarin Ternyata Disini Sudah Ada Pernikahan Dari Berbagai Macam Budaya Yang Berbeda Ada Madura Nikah Dengan Bugi Ada Yang Nikah Dengan Melayu Melayu Menikah Dengan Jawa Jawa Menikah Dengan Bugis Dan Seterusnya Itu Penting Pak Kita Tidak Boleh Membeda Bedakan Itu Yang Membedakan Antara Kita Di Hadapan Allah Adalah Ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Mungkin Ada Perbedaan Bahasa Saya Dulu Pernah Tertawa Terbahak Bahak Ketika Orang Jawa Ketemu Orang Sunda Orang Jawa Itu Ada Bahasanya Atos Atos Itu Artinya Keras Sementara Orang Sunda Bilangnya Atos Itu Selesai Ngomong Kotola Ini Masuk Si Kawan Yang Orang Jawa Tadi Masuk Ke WC Kawannya Yang Sunda Nunggu Jangan Lama-lama Mas 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 Masuk Ke WC Tunggu 10 Menit Tak Keluar Diketok Yang Sunda Mas Atos Mas Atos Kata Yang Jawa Kan Keras Mas Atos Atos Maksudnya Orang Sunda Kalau Atos Itu Kan Sudah Selesai Ya Kalau Sudah Atos Keluar Mas Gimana Mau Keluar Ini Atos Kang Lo Gimana Sampai Anikulo Mas Katanya Atos Iya Kang Ini Atos Nggak Keluar Keluar Ya Kalau Atos Kan Keluar Kang Justru Atos Nggak Keluar Kata Kata Yang Jawa Atos Itu Keras Tak Bisa Keluar Kata Orang Sunda Kalau Atos Itu Berarti Udah Selesai Kenapa Nggak Keluar Keluar Nggak Kok Tawa Dol Yang Perlu Saya Sampaikan Malam Hari Ini Adalah Yang Kedua Setelah Kita Kembali Ke Masyarakat Hiduplah Yang Damai Janganlah Nak suka Nak pendek Tongking Eh Pendek Tongking Pendek Sumbu Suka Nak Ngurus Orang Nah Kau Tahu Nggak S3 Pak Kades Itu Apa Cuma Aku Nggak Ya Dia Punya Kurudong Cantik Kan Belum Bayar Hadian Ah Eh Mana Kau Tahu Aku Seorang Yang Nengok Cuma Aku Engkau Eh Mak Para Tetangga Kita Ini Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Man Aman Abillahi Wal Yawmil Akhiri Fal Yukrim Jarahu Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Percaya Kepada Hari Kiamat Fal Yuk Rimp Jarahu Mulyakan Tetanggamu Jaga Tetanggamu Jangan Dia Sampai Tersakiti Oleh Lidah Jangan Tetanggamu Tersakiti Oleh Tangan Jangan Tetanggamu Tersakiti Oleh Perilakum Jangan Sampai Tetanggamu Merasa Tidak Aman Oleh Tapi Kalau Engkau Punya Tetangga Mulyakan Tetanggamu Jaga Tetanggamu Jangan Sampai Dia Merasa Tidak Aman Atas Lidah Dan Perbuatan Kita Bertetangga Itu penting Menunjukkan Kita butuh Orang lain Mulai Dari Kita lahir Sampai Kita mati Kita butuh Orang lain Kita lahir Butuh dokter Kita lahir Butuh dukun Kita lahir Butuh dukun Beranak Sudah besar Sedikit Kita butuh Orang lain Yang disebut Dengan ibu Sudah besar Sedikit Kita butuh Orang lain Yang disebut Dengan bapak Lama-lama Kita sekolah Kita butuh Orang lain Yang namanya guru Bahkan mati Sekalipun Kita butuh Tetangga kita Sebab tidak mungkin Ada ceritanya Orang mati Jalan seorang Ke kuburan Mungkin ada disini Itu bukan manusia Bangkit Kalau kita Masih butuh Orang Yuk Jaga Jeget Raya Ternami Sampian Pakai Gak Mantuan Newar Pintar Pakai Gak Pak Dusun Pakai Gak Raya Jampura Megera Ini penting Pak Uang Meduro Jawa Itu Sama Bugis Melayu Meduro Sama Banjar Sama Kita hidup Tidak Bisa Sendirian Kita hidup Tidak Bisa Sendirian Karena Kita Pasti Membutuhkan Orang Lain Maka Patut Bagi Kita Untuk Menjaga Persatuan Di antara Sesama Kita Saya Yakin Dan Percaya Insya Allah Kampung Ini Desa Ini Kedepannya Akan Semakin Lebih Baik Kita Lihat Umat Yang Sudah Luar Biasa Mulai Tadi Malam Sampai Malam Ini Masih Mau Mendengarkan Pengajian Ini Menunjukkan Hati Kita Baik Dulu Ada Seseorang Datang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Ini Berkata Kepada Nabi Nabi Saya Punya Tetangga Seorang Ibu Ibu Dia Rajin Ibadah Ya Nabi Dia Rajin Sedekah Dia Rajin Puasa Dia Rajin Berdikir Ya Nabi Tapi Dia Punya Mulut Tak Bisa Dikontrol Suka Nak Nyakitkan Orang Suka Nak Besibok Sorang Suka Nak Nyentil Nyentil Kawan Apakah Dia Masuk Sorga Nabi Menjawab La Khair Rafiha Tidak Ada Kebaikan Bagi Perempuan Itu Walaupun Dia Banyak Sujud Walaupun Senang Sadaqah Walaupun Suka Zikir Walaupun Bolak Balik Haji Dan Umrah Tapi Dia Masih Suka Menyakiti Hati Orang Lain Tetapi Dipastikan Orang Tersebut Termasuk Ahli Neraka Kenapa Ya Rasul Walaupun Engkau Ta'at Kepada Allah Tapi Engkau Menyakiti Orang Lain Allah Menolak Ibadahnya Hubungan Islam Bukan Hanya Antara Kita Dengan Allah Tetapi Hubungan Kita Sesama Manusia Lebih-lebih Kepada Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Maka Mulai Malam Hari Ini Yuk Masing-masing Kita Perbaiki Akhlak Kita Perbaiki Sikap Kita Perbaiki Ibadah Kita Perbaiki Semuanya Maka Insya Allah Akan Memperbaikinya Sebelum Saya Tutup Abah Ni Kita Berdua Je Abah Kita Duet Ni Sama-sama Orang Ganteng Ni Abah Saya Ni Abah Kemarin Tiga Hari Di Ketapang Balik Kubur Raya Dua Hari Satu Hari Berangkat Sinek Besok Saya Nak Balik Eh Abah Pula Nyuruh Saya Tak Berhenti Abah Pikin Nyaman Sinek Lah Ya Allah Ya Rah Mohon Maaf Bah Nanti Amplop Kita Bagi Dua Ya Allah Ya Rab Saya Kalau bukan Kewajiban Saya Sebagai Muslim Pak Nggak Mungkin Saya Mau Seneng Seneng Jauh Ninggalkan Anak Ninggalkan Istri Istri Saya Biasa Saya Tinggalkan Seminggu Dua Minggu Saya Bertemu Dengan Jamaah Ini Doa Ini Bini Saya Ya Allah Saya Nibu Ceramah Itu Paling Kuat Satu Jam 20 Menit Tapi Ya Allah Saya Dari Kecil Dikirim Sama Abah Saya Ke Bogor Saya Ngaji Di Jakarta Pulang Ke Pontianak Ngaji Ketempat Lain Akhirnya Allah Mentakdirkan Saya Jadi Penceramah Jadi Da'i Paling Tahan Saya Cuma Ceramah Satu Jam 20 Menit Lah Bini Saya Bini Saya Tak Pernah Masuk Pesantren Bini Saya Tak Pernah Belajar Ceramah Tapi Kalau Marah Sama Saya Bisa Empat Jam Ibu Sakit Enggak Perasaan Kita Sakit Kan Ya Allah Nama Bini Kita Kalau Suruh Ceramah Empat Jam Tak Pak 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 Perempuan Itu Paling Ditakutin Dua Tangan Sama Biji Mata Pokoknya Dah selesai Urusan saya kalau kemana-mana bawa istri saya ke mal saya pegang dia punya tangan temu dengan murid saya Assalamualaikum Abah Assalamualaikum Salam suka dia ngelok-ngelok bini saya saya pegang tangan istri saya telunjuknya saya pegang bukan saya nanya Abah ni suami yang baik 20 tahun tak pernah misahkan tangan umi sempat aku lepas ditunjuknya semua dengan dia bukan saya baik beli ni, beli ni, beli ni bagus aku pegang InsyaAllah nah tu Pak Gades satu ilmu tu boleh tu pegang kuat-kuat dia kau baru tak boleh lepas sekali perempuan tu di mana-mana sama Pak saya kalau ceramah garang tanya dengan murid-murid saya dua Abah ni ceramah satu jam setengah paling lama masih garang Abah balik ke rumah mulai depan pintu buka gini jinjit tengok bini saya astagfirullah abis dari sini depan sama sampean juga kumis aja melintang ya Allah tapi itulah kudratnya perempuan kudratnya perempuan itu memang begitu kalau dia sudah marah Pak bukan cuma malaikat yang takut jin penunggu laut balik cobalah kita tengok maklong makngah kita berlete dengan laki terdiam terdudok kita dibuatnya maka karena isyarah Al-Quran ketika membicarakan tentang syaitan Allah cukup mengatakan inna kaidah syaitana da'ifah sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah tapi ketika bicara tentang perempuan Allah nasihatin Yusuf alaihissalam inna kaidah kunna adim sesungguhnya tipu daya perempuan itu dahsyat tapi ketika bicara tentang syaitan tipu daya syaitan lemah cobalah kita lewat pokok beringin yang besar kita takut jin baca pateha lari dia lari setannya cobalah Bapak kena letehkan Bini Bapak baca ayat kursi 10 balik balik dia ngambil koran bacakan kita itulah perempuan tanya Nustad Ali ya Allah mama kuang-kuang sikit lah jangan nak pakai gaspol laki nak bangkat kerja udahlah laki capek pergilah bang ialah dek aku pergi tak pergi makan apa mak dengan laki itu tinggal ngomong suamiku kan cantik ini dengan orang tadak lembut dia punya ngomong ada orang salah sambong masuk telepon maklong assalamualaikum walaikum salam ini betul ini rumahnya Pak ini Pak RT Pak RT kumis iya betul 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 sekali Pak ada apa ya bang lemak manis ini ngomong orang kena laki seorang assalamualaikum balik bang abang mana astagfirullahaladzim sedang-sedang mak ya ngomong laki itu gasnya turunkan jangan nanjak terus Allah tidak suka nampak yang sering jadi korban kawan saya yang sopir saya gagah dia tapi ketemu dengan bini mak balik aku mak abang jangan bukak-bukak sama pun sedang-sedang lama eh udah laki capek balik dari melaut balik dari jermal panas hari berdengkang laki balik bukan siapkan minum bang panas di jermal ke bang iya ombak laut masih banyak iya masih banyak lah laki pun harus sabar laki tak sabar bini makin tak sabar mau jadi apa dunia yang jadi korban siapa anak anak nonton eh cantik macam tum enjeli ya Allah ya Rab kita kasih pelajaran yang baik sama anak waktu masuk menggerip banggil anak ke rumah balik eh balik ke rumah sholat berjamaah pahala besar habis ngaji dolog waktu kita masih kecil saya masih ingat waktu saya masih umur kecil umur tahun 7879 saya dipanggil oleh orang tua saya almarhum abah saya dan ummi saya panggil saya pulang kalau saya gak ngaji di masjid padahal waktu itu lampu kita hanya lempuh teplok waktu itu hanya obor yang ada di rumah kita tapi apa ketika orang tua kita ayah kita jadi imam Bismillahirrahmanirrahim teduh rasanya hati selesai sholat kita berzikir berjamaah dengan orang tua dan saudara sehabis zikir berjamaah walaupun keadaannya sederhana kita masih menyempatkan diri ngaji insyaallah Allah turunkan rahmat maka orang tua jaman dolog insyaallah kelihatannya walaupun usianya sudah banyak tapi masih segar bugar contoh abah kita ganting abah ini nih beliau nih putih kumis tuh bukan tua bukan tua itu model korea bah abah saya ajakan abah tengok cewek cantik tuh jangan ngomong I love you sarangnya jadi rumah tangga kita bahagia pak soal rezeki itu urusan Allah harta itu urusan Allah karena banyak orang yang punya harta tapi tidak bahagia kita kumpulkan harta yang banyak pada akhirnya akan jadi perebutan anak dan cucu bapak belum meninggal anak dah minta tanda tangan pak nampak nampak bapak tak lama macam apa kau tanda tangan pak eh kenapa pula kau minta tanda tangan bapak bapak masih sehat paling dua hari agak bapak kita mati diperbutkan sama anak cucu kata si abang eh tanah saya paling pojok tak bisa punya aku paling depan aku paling besar eh mak loong mak ngah mak cucu dengar soal warisan tidak usah dipersoalkan tapi yang harus dipersoalkan setelah kita mati apa yang akan disembah anak kita apa yang akan mereka sembah setelah kita mati kita mati memang dikubur tapi semuanya akan menjadi persoalan kalau kita tidak meninggalkan kebaikan bagi anak cucu kita boleh jadi harta kita banyak sebelum kita meninggal anak sudah rebutan itu kita bangun istana yang paling megah sekalipun pada akhirnya akan hancur oleh waktu yang akan abadi adalah amal kita kalaupun kita sudah berangkat duluan anak-anak kita datang dengan doanya tadi malam kita tahlil tadi malam kita haus saya lupa tadi malam saya sampaikan Masuyoto saya sampaikan malam hari ini orang yang sedang mati di alam kubur sedang menunggu kita semuanya orang yang orang yang berada di dalam kubur tidak ubahnya seperti orang yang sedang tenggelam di lautan orang yang tenggelam di lautan pasti yang ditunggu adalah pertolongan dan itu pelampung yang ditunggu yang ditunggu adalah doa ibu bapaknya saudaranya dan sahabat sahabatnya ismukum karim nama abah siapa hamdan masya Allah pujian yang sangat luar biasa abah usia berapa 67 masih mau tambah lagi abah yakin laku tak abah 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 yang bagus orang yang sudah mati sudah meninggal itu menunggu kita semuanya yang bisa menolong mereka maka ada tiga amal yang tidak akan terputus walaupun kita sudah mati ada tiga perkara yang tidak akan putus pahalanya berjalan terus walaupun kita sudah mati tiga perkara yang pertama sadaqah jariyah sadaqatin jariyatin sadaqah jariyah sumbang ke masjid belikan kipas angin di masjid belikan AC masjid bayarkan listriknya masjid bayarkan airnya masjid bayarkan imam masjid misalnya pak kades tanggung imam berapa imam disini 10 orang saya tanggung semuanya itu ini tak ada dana masjid yang ditanya tanggung berani enggak tak berani lapongan komandan yang kedua ilmu yang bermanfaat kita ngajarkan anak kita salat kita ngajarkan anak kita ngaji insyaallah kita meninggal anak-anak kita murid-murid kita mendoakan ya Allah dulu saya pernah berguru kepada fulan bin fulan hari ini sudah wafat ya Allah sudah setahun yang lalu tiga tahun yang lalu alirkan pahalanya untuk guru-guru kami ya Allah yang ketiga yang tidak terputus ketika kita mati anak salih yang datang mendoakan kita habis salat anaknya berdoa ya Allah aku punya orang tua bernama fulan bin fulan dia sudah lama meninggalkan alam ini ya Allah ampunkan dosanya maafkan salahnya tempatkan dia di surga terbaik Allah akan mengabulkan itu maka insyaallah seperti apapun keadaan hidup kita kita pasti akan berbahagia walaupun tidak kaya tetapi Allah membuat kita bahagia jaga ibadahnya maka Allah akan menjaga semuanya jaga keluarganya jaga anak-anaknya jangan sampai mereka tidak kenal kepada Allah kalau memang tidak faham ilmunya datang kepada imam masjidnya datang kepada takmir-takmir dan guru-guru masjid karena tadi barusan saya lewat di kampung kampung apa namanya kampung Madura gang Madura disitu sudah ada madrasa namanya lembaga ma'rif insyaallah disitu tidak saja mengajarkan ngaji Quran tetapi mengajarkan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah manfaatkan waktu kita karena waktu kita hidup tidak lama setelah ini kita akan pulang menghadap kepada Allah tinggal anak cucu kita yang akan mendoakan di belakang kita bagaimana anak kita tahu berdoa kalau dari sekarang kita tidak mendidik mereka semuanya mantar muka mudah-mudahan muki-muki apa yang kita laksanakan malam hari ini mendapatkan nikmat dan rahmat serta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kelakar banyak gurau karena semata-mata biar emak-emak tak ngantuk semuanya kalau bicara capek saya lebih capek kalau satu bulan saya ada 50 jadwal sekali berdiri satu jam berarti 50 jam saya berdiri tapi itu semuanya tidak akan terasa ketika kita sudah berada di masjid kita sudah bertemu dalam kebaikan karena kita nanti akan bertemu dengan junjungan kita Nabi Muhammadin s.a.w. kita akan saling menyaksikan bahwa pada malam hari ini tanggal 16 atau tanggal 2 atau 3 Syaban saya bertemu di satu tempat di daerah Dusun Medan Sri Medan Sri Desa Padang Tikar 2 saya bertemu atas undangan saudara-saudara yang disini yang sudah capek-capek juga menyiapkan tempat untuk saya Pak Kades saya dan saudara-saudaraku yang ada disini saya titip terakhir untuk saudara-saudaraku dari etnis Madura paling terakhir ini paling terakhir para tretan saja mohon maaf Ibu ya saya nak pakai bahasa Jerman Selatan dolo para tretan setuju toriku lupan sampian pada perampung pada pokok pak di dalam kebegusan hal-hal saya hal-hal saya ampun kelebot untuk jokit kepeker tinggal ke Tina pemangkin kulis orang pancenengan bisa manfaat seperti kampung kentok kuliyakin orang yang matur ini kemanfaat banyak mau orang yang matur ini ke Apolong pampak tidak di langkar mau napolong sepoloh tidak di masjid mau napolong lebih dari sepoloh insyaallah bener-bener rosa kule seneng tepangki bensampin seberikin toh manter kulib bensampin tetap atretan bertunya kantos akhirat nah untuk yang melayu-melayu yang bugek-bugek ya yuk kita sama-sama sama-sama kita bangun kampung ini kampung kita kampung ini kampung padang tikar yang saya bingung saya tahu ada padang tikarnya mana berarti dulu punya sejarah besar di kampung jaga nama baik dan maruah bangsa melayu maruah melayu itu adalah melayu itu islam islam itu melayu maka jaga maruah itu jaga kehormatan orang-orang melayu dengan tidak menyakiti siapapun terima orang lain dengan baik-baik selagi itu tidak merusak kepada apapun sejarah nenek moyang saya nomor 5 dan nomor 6 orang kudus tapi saya kurang paham kudusnya di sebelah mana tapi yang jelas insyaallah kita punya ikatan persaudaraan karena kita sama-sama saya punya darah kudus melalui jalur terah nenek saya yang kelima di atas insyaallah mugi-mugi masyarakat baguyuban yang berasal dari kudus bisa memberikan manfaat dan lanbarokah di kampung ini insyaallah kulo percaya kulo percaya kulo bahkan sakit percaya bahwa jenengan ini insyaallah bisa menghadirkan manfaat untuk di kampung ini ada yang lain selain Jawa Sunda ada tak ada Sunda ya ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu memang kita sudah mulai larut malam mohon maaf Pak Gades jika kelakar saya kulanglah nyaman Mas Suyoto para imam mas Alfian kemudian mantuan niwar pengapurah dan para teretan semuanya jika apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati mudah-mudahan niat dan rencana kita ke depan untuk mengadakan tablih akbar secara bersama-sama di ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan persatuan masyarakat padang tikar insyaallah ini akan terlaksana jika kita bersama-sama ala hadihin niyah wa ala kulli niatin salihah biberkati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah suratul adzina suratul adzina suratul adzina suratul adzina suratul adzina suratul adzina amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdashakirin hamdallal naimin hamdallillahi ta'ala hamdallillahi ta'ala hamdalliwafi na'amahu wa yukafihum az-zidah Allahumma ya Allah ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi lijalal wajhikal kirim wa li'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina maulana Muhammad Allahumma birahmatikal wasi'ah wa binikmatikal azimah wa bi'alaikal jasimah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirul adzina bi'illa anta ya Rabbal alamin Rabbana ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa lijami'al muslimin wa al-muslimat wa al-mu'minin wa al-mu'minat lahya'i minhum wa al-amwaj Allahumma ghafir lana ya Allah maghfiratan kathiratan min'indika wa rahamna innaka anta khair rahimin ilahana dhunubana ilayka sa'idah wa rahmatuka binana zilah ya Rabbal arbab wa ya Malikal muluk nas'aluka Allahumma bi'asma'ika al-husna wa nas'aluka Allahumma bi'asma'i Nabika wa Rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma jema'na alal kitab wa sunnah Allahumma jema'na alal kitab wa sunnah Allahumma jema'na alal kitab wa sunnah ya Allah ya mujibat sa'idin wa ya ajwad al-ajwadin wa ya akram al-akramin ya Allah pada malam hari ini ya Allah kami berkumpul di masjid ini ya Allah dengan niat dan tujuan serta harapan yang sama ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah dosa para pemimpin pemimpin kami ya Allah serta orang-orang yang ada di sekitar kami komuslimin muslimat mu'minin dan mu'minan ya Allah kami hanya berharap dan bermunajat kepadamu ya Allah berikanlah kemudahan urusan dunia dan akhirat kami ya Allah serta keturunkanlah barakah bagi kami ya Allah barakah dalam rezeki kami ya Allah barakah dalam umur kami ya Allah dan barakah dalam perjuangan hidup kami ya Allah jauhkanlah kami dari sifat iri hasad dan dengki ya Allah jauhkan sifat-sifat buruk yang dapat mengotori hati dan fikiran kami ya Allah ya Allah bersihkan hati kami ya Allah dari sifat iri dan dengki ya Allah ya Allah buanglah dari hati kami sifat iri dan dengki serta sifat hasud sum'ah fitnah menemimah dan takabur ya Allah tapi gantilah dalam hati kami sifat ikhlas, sifat sabar tawakal serta kebaikan di dalamnya ya Allah ya Allah kami hanya berharap dan bermohon kepadamu ya Allah hanya berharap dan bermohon kepadamu ya Allah atas wasilah Nabi Muhammad SAW ilahana zunubana ilaika sa'idah warahmatu kabinana zillah ya rabbal arbab ya malikal muluk ilahana antarabbuna wa antarhalikuna wa bari'una wa masawiruna ya dal jalal wal ikram ya Allah jadikan anak keturunan kami sebagai anak yang salih dan salihah ya Allah jauhkanlah kami dan anak keturunan kami ya Allah dari perkara yang engkau larang ya Allah jadikanlah kami sebagai hambamu yang senang dan patuh serta taat dalam agamamu ya Allah ya Allah jadikan kami dan keturunan kami orang yang senang untuk melaksanakan salat ya Allah jauhkan kami dari perkara yang menyebabkan kami meninggalkan salat ya Allah janganlah hendam kesibukan ini hal-hal dan menyangkut kehidupan duniawi ya Allah menyebabkan kami lalai akan perintahmu ya Allah ya Allah bersihkan hati dan fikiran kami ya Allah jadikan kami dan anak-anak kami sebagai orang-orang yang sabar dan ikhlas dan beribadah ya Allah kuatkanlah persatuan diantara kami ya Allah ya Allah kuatkanlah persatuan diantara kami semuanya ya Allah ya Allah kuatkanlah persatuan yang ada diantara kami ya Allah serta jauhkanlah kami sifat permusuhan ya Allah jauhkan kami dari sifat permusuhan ya Allah jauhkan kami dari sifat permusuhan ya Allah saling membenci diantara sesama ya Allah saling hasud dan hasad diantara sesama ya Allah jauhkan kami dari sifat fitnah ya Allah jaga lidah kami ya Allah serta perbuatan kami ya Allah ya Rabb engkau maha mendengar, engkau maha melihat Ya Allah, engkau mah mendengar, engkau mah melihat Inilah doa kami, Ya Allah Inilah harapan kami, Ya Allah Kami yakin dan percaya bahawa engkau akan mengumpulkan Ya Allah Ampunkan saudara kami, Ya Allah Yang telah mendahului kami dengan iman Maafkan mereka, Ya Allah Lapankan kuburnya, Ya Allah Ya Allah, jauhkan mereka dari siksa dan adab-Mu, Ya Allah Jauhkan dari siksa dan adab neraka jahannam, Ya Allah Serta jauhkanlah kami, Ya Allah Dari siksa api neraka jahannam, Ya Allah Ya Allah, kami tidak akan mampu menghadapi semua itu, Ya Allah Kecuali hanya melalui pertolongan-Mu, Ya Allah Tolonglah kami, Ya Allah Dekatkanlah kami kepada rahmat dan ampunan-Mu, Ya Allah Dan jauhkanlah kami dari perkara yang engkau benci, Ya Allah Rabbana atina fid dunya hesana Wafil akhirati asanatu wakina adab an-nar Wassalillakumma ala nabi ku wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bifadli subhanu wa rabbi al-izzati amma isifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak hilang Adhanallah wa ayyakumma al-mursalin Wa billahi tawfiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan